Saya tadi baru bicara, apa itu NFT itu? Ada hubungannya dengan apa? Gozali ya? Tahu ya, Gozali ya? Dia ambil selfie terus dijual ya? Jadi NFT, kalau saya pakai kata-kata yang simple itu adalah misalnya contohnya lukisan yang ada di NFT apakah itu pasti asli? Enggak. Cuman dia kasih tahu di sana siapa yang masukin pertama? Yang di sini, yang saya buat ini yaitu NFT One itu yang saya lebih fokus ke Indonesia karena apa? Gozali sebenarnya Gozali mengambil ide ini dia ini 5,000 hari setiap hari satu karya dimasukin kalau Gozali setiap hari ambil satu selfie tapi cuma 100 hari Selamat siang semuanya ketemu lagi di kelas yang 3 sebelum selesai hari ini saya kedatangan my best friend Mr. Ali Kusnafusin kenapa saya bilang best friend? dan kebetulan beliau afiliated alumni MIT Sloan School Management dari program yang sama ACE program kebetulan beliau juga Harvard Business School Alumni dari Executive Education saya dari GMP lebih murah beliau dari program paling mahal namanya OPM Honor President Management Program Pak Ali kebetulan juga percaya gak percaya sama-sama Associate Alumni dari Oxford University Said Business School beda nasib dia tinggal di kebayoran gue cuma tinggal di penteng sekarang beliau saya undang kenapa? kita mau lihat bisnis yang gak saya ceritain kan saya kan gak ceritain platform gak ceritain blockchain sekarang saya minta tolong Pak Ali tadinya kita mau undang malam tapi beliau harus pulang karena acara ibadah jadi saya kenal yang lebih lanjut di talk show setelah ini Pak Ali the floor is yours baik terima kasih terima kasih Pak Toro udah undang saya itu kebanggaan bagi saya bisa disini memang kebetulan saya sama Pak Toro gak tau gimana gak janjian tapi bisa sama ya cuma bedanya beliau dari Universitas yang top di Indonesia saya dari Medan nah jadi hari ini saya coba diskusi jadi bukan presentasi tapi diskusi bagaimana NFT itu ya NFT saya rasa banyak yang 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 tertarik ya apa sih itu NFT banyak berita-berita di luar banyak yang bagus-bagus beritanya tapi lebih banyak yang jelek-jelek tapi gak apa-apa karena ini teknologi sih bagi saya itu suatu teknologi nah hari ini saya dikasih satu setengah jam tapi saya coba dalam setengah jam menyelesaikan presentasi saya jadi disini ada dua video yang saya ambil dari YouTube mungkin gak perlu saya ulang-ulang karena YouTube juga bagus ya satu mengenai blockchain satu mengenai apa itu NFT baru nanti saya bahas NFT secara realita atau keadaan NFT di Indonesia itu bagaimana nah habis itu kita boleh tanya jawab mungkin itu bagi saya lebih menarik ya silahkan blockchains are incredibly popular nowadays but what is a blockchain oke jadi tadi itu adalah blockchain secara singkat jadi saya pakai 5 menit karena disini saya tidak akan membahas mengenai teknologi blockchain tapi kalau kita mau bicara NFT paling gak tahu blockchain dulu karena NFT itu dia pakai program blockchain jadi jangan jadi disini perlu saya jelasan bahwa jangan samai bitcoin dengan NFT itu dua hal yang berbeda tapi sama-sama pakai teknologi blockchain bitcoin itu simpelnya saya terangkan secara pakai bahasa pasaran kalau bitcoin itu sama dengan rupiah tapi dia digital kalau NFT itu sama dengan apa ya lukisan musik apa saja intangible atau tangible jadi dua hal itu jangan dicapur adukkan tapi memang di dalam sini karena dia sama-sama di blockchain untuk mempermudah biasanya pakai banyaknya pakai bitcoin atau cryptocurrency supaya lebih dia di satu platform yang sama oke next kita masuk ke apa itu NFT ya tadi kita udah lihat dua video jadi satu blockchain jadi yang dimana saya gak akan masuk menjelaskan apa itu blockchain karena terlalu technical atau mungkin adik-adik itu lebih canggih dari saya malah dan kedua NFT nah topik hari ini yang kita mau bicarakan adalah NFT saya tadi baru bicara apa itu NFT itu ada hubungannya dengan apa Gozali ya tau ya Gozali ya dia ambil selfie terus dijual ya jadi NFT kalau saya pakai kata-kata yang simple itu adalah semua asset yang di register di blockchain itu namanya NFT baik dia itu tangible ataupun intangible nah NFT itu menyelesaikan pain point apa sebenarnya kenapa kok dia mulai diperhatikan orang ya nah mungkin ada beberapa karena sorry kebetulan saya belajar 3 bulan mengenai blockchain ini di Oxford ya dulu ya tapi yang saya pelajarin adalah strateginya jadi bukan technical bukan coding bukan blockchain tapi strategi blockchain ini bisa dipakai untuk apa salah satunya yaitu NFT nah NFT ini dia menyelesaikan pertama masalah plagiat ingat gak kenapa musik Indonesia itu mati ya kan karena apa ini hari rekaman besok launching pakai CD pakai CD lusanya dipancoran di apa glodok penuh sehingga gak bisa di ini karena terlalu gampang untuk di copy itu masalahnya nah NFT ini gimana menyelesaikan masalah musik misalnya saya ambil contoh nah musik itu ditaruh di blockchain dia bisa jual mau berapa copy 500 ribu bikin nomornya 1, 2, 1, 500 ribu yang beli dapat dikirim soft copy yaitu dalam bentuk digital nah kelebihannya apa kalau dulu CD gak bisa dijual lagi kan gak laku tapi ini karena di blockchain ini bisa dijual lagi apabila ada yang mau beli ya kan jadi dia bisa dengar dia bisa copy dia bisa apa yang penting tidak dikomersilkan dia boleh mau copy berapa juga sebenarnya boleh tapi kalau dia komersilkan harus bayar copy right kepada pencipta nah mana tahu ini ada kejadian sudah kan kayak piringan hitam ya sekarang piringan hitam malah mahal karena apa gak bisa di copy nah ini juga malah ada tercatat siapa pemiliknya nanti kita bisa offer ini udah gak ada di market kok mau beli dua kali yang kemarin bisa nah jadi itu dia menyelesaikan beberapa pain point dari masalah yang ada sekarang kan itu salah satu cara ya kedua masalah logistik misalnya lukisan saya ambil contoh lukisan kejadian beberapa kolektor saya karena lukisannya banyak itu secara fisik kan dulu kan lukisan pasti ada kanvas ada oil painting atau apa simpan di gudang begitu setahun gak dilihat begitu dibongkar habis menggunakan rayap jadi artinya apa ya sudah hilang total loss ya ataupun bisa dicuri orang kan secara fisik namanya barang bergerak dicuri orang ya habis tapi NFT ini menyelesaikan masalah itu istilahnya wah ada digitalnya ya kan dan tercatat di blockchain atau sama saya yang hampir gak mungkin dirubah sehingga fisiknya gimana wah kok digital kita gak bisa nikmatin sekarang teknologi tanpa maju dengan digital kita bisa print mau ukuran berapa silahkan di print dan hasilnya bisa sampai 90-95% sama dengan aslinya apalagi nanti 3D printing keluar bisa 98% termasuk texture-nya apanya ya kan yang di kita mau lihat ya yang di print tapi yang yang NFT-nya ya kita simpan dan itu mau seribu cuma satu disk kecil itu juga solve logistic problem kehilangan ya kan nah dia juga solve asli palsu ya asli palsu tapi hati-hati bahwa misalnya contohnya lukisan yang ada di NFT apakah itu pasti asli enggak cuman dia kasih tahu disana siapa yang masukin pertama ya kan kalau pertama yang masukin ke blockchain adalah artisnya sendiri kemungkinan besar itu asli tapi kalau yang masukin orang yang gak jelas hati-hati tapi itu pun juga kita tahu siapa yang masukin tercatat disana jadi kalau misalnya dia mau palsuin gak mungkin dia berani masukin ke blockchain sama dengan kasih tahu eh lo yang bikin palsu tapi gak menjamin keaslian jadi dia menyelesaikan banyak masalah di di dalam ini ya di dalam situasi yang sekarang ini sebenarnya dia apa yang dia bisa buat semua semua hal bisa dilakukan di blockchain tapi saat ini yang bermanfaat digital dulu karena dia solve the pain point dari masalah digital asset nah sekarang NFT kenapa orang mau beli NFT kan gitu kan pasti tanya ngapain cuman ini saya bisa print screen kalau lukisan saya print screen bisa kalau musik saya bisa copy kan gitu kan nah inilah beberapa yang saya lihat bahwa pertama ya pasti dia suka ya kan dan harganya mungkin dia mampu dan bisa untung ya ada kemungkinan bisa untung karena scarcity tadi kelangkaan tadi yaitu kedua dia non-fungible istilahnya unik satu-satunya yang ketiga dia tokenize jadi istilahnya begitu dia masuk ke sistem blockchain di upmarket seluruh dunia bisa akses fisik itu biasanya terbatas pada daerah misalnya galeri galerinya di bandung very likely yang beli ya orang bandung atau yang sekitar orang dari mana yang dapat ke bandung tapi dengan tokenize ini seluruh dunia bisa beli karena dia di blockchain jadi dia menyelesaikan masalah soal kepercayaan ya kan di bisnis itu kan masalah kepercayaan sangat diperhatikan misalnya okusnya ada barang ini ada pembeli di luar negeri dia bayar dulu atau kirim dulu dia bayar dulu dia takut ini gak dikirim barangnya ini kirim barang dia juga takut nanti gak dibayar gimana nah dengan adanya ini blockchain ini klik uangnya otomatis transfer barangnya otomatis transfer nah itu blockchain kegunaannya itu jadi kita gak perlu tau siapa penjualnya tidak perlu percaya tidak perlu kenal karena blockchain dengan smart contract itu sudah mendeteksi oh dia ada duitnya di walletnya ini memang ada barangnya gitu nah disini juga kalau dulu kita beli misalnya si di siapa pemiliknya gak tau yang penting barangnya ada di tangan siapa ya siapapun ya kan gitu kan kalau dulu nah dengan blockchain ini yaitu ownershipnya itu tercatat jadi dulu hanya beli barang tapi gak beli ownership sekarang barang dan ownership kepemilikan jadi blockchain ini dia menambah satu hal yaitu kepemilikan logistik tadi saya udah bicara nah kedua kita masuk ke creator kenapa creator itu membuat nft kenapa gak bikin yang yang konvensional aja kan gitu jadi disini bahwa kita suka gak suka digital itu sudah mempengaruhi depan kita kita tahu lah semua sekarang digital ya dulu handphone analog sekarang digital soko digital dan kedua ini biasanya anak muda itu lebih senang karena tidak waktu dan tempat itu bisa lebih bebas dan kedua dia bisa go global yang seperti tadi udah saya jelasin gak hanya pada satu tempat ketiga adalah ini adalah suka atau gak suka ini adalah satu market yang baru pasti gak mungkin dibendung lagi nah tapi ini tidak akan memakan market yang lama menurut saya karena ini adalah market yang baru jadi marketnya tambah besar karena banyak sekarang yang lebih senang digital daripada yang fisikal keempat lebih murah ya contohnya misalnya kita bikin ad dulu bikin satu lukisan itu modalnya paling gak satu juta beli canvas beli cat minyak beli ini harus ada tempat nah ini gak perlu satu ipad aja beres dan bisa bikin berribu-ribu dimana saja gak mesti harus di studio nah sekarang saya sering lihat dari survey-survey sebenarnya siapa sih yang suka NFT ini itu generation jack millennial dan orang-orang yang percaya terhadap kripto terhadap digital terus terang banyak yang tidak masih atau masih belum percaya terhadap kripto dan digital currency dan NFT jauh lebih banyak daripada orang yang yakin atau nah itu ya suka atau gak suka walaupun dia diciptakan bukan untuk pentingan bad tapi suka gak suka orang beli bitcoin karena sama kayak beli saham oh go bet ini besok naik lusa turun dia bikin forecast sendiri itu ada manusia begitu walaupun bitcoin itu diciptakan sebagai currency tapi ya mau gak mau yang dalam kenyataannya itu bisa kayak betting ini NFT ini ada beberapa jenis ada NFT yang satu banding satu istilahnya apa memang artis itu memperlukan satu dari awal satu atau ada juga yang kayak tadi itu yang kucing itu biasanya computer general jadi dia bisa itu ada programnya dia bisa bikin kepalanya 20 jenis badannya 20 jenis tangannya apa-apa nya accessories nanti kakinya 20 jenis nanti computer yang mismatch mismatch nanti kepalanya ini badannya ini keluar mungkin bisa ribuan mungkin bisa puluhan ribu nah tentu yang computer generate ini biasanya harganya se-yogianya lebih murah daripada yang hanya di-create satu tapi kenyataan di pasar enggak juga yang di-create yang itu yang apa board ya klub mahal-mahal ratusan juta nah dimana bisa beli nah dunia ini udah banyak website super rarible nah super ini dia lebih banyak yang satu banding satu dia memang market dia kesana rarible juga open sea itu lebih terbuka tapi dia pakai duit ethereum terakhir dia pakai polygon karena ethereum terlalu mahal processing fee nya jadi dia pakai cryptocurrency polygon terakhir mungkin solana nah yang disini yang saya buat ini yaitu nft1 itu yang saya lebih fokus ke Indonesia karena apa saya tahu pain pointnya artis kita walaupun dia pemusik visual art ataupun kleografi apapun sport itu kalau kita kebarat saat ini gak begitu dipandang mau gak mau jadi kita harus berjuang padahal belum tentu kita lebih lebih jelek tapi mereka menganggap kita itu masih belum levelnya mereka makanya saya buat ini untuk membantu artis-artis pemusik dan yang lain-lain Indonesia yang marketnya Indonesia jangan kita dijadikan market ini yang selalu sampai saat ini saya selalu ditanya pricingnya itu gimana pricing policy pricing ini memang satu hal yang paling-paling sulit di dalam mata pelajarannya karena dia bukan matematik bukan dua kali dua empat bukan tapi saya kasih secara umum tapi ini bukan keharusan pricing itu uniknya dia unik atau similar kalau yang tadi saya bilang computer generate itu dia unik satu-satunya tapi mirip ada banyak yang mirip scarcity kelangkahannya gimana dia bikinnya berapa kalau satu-satu sama 10 ribu kan beda dan ketiga yang penting siapa creatornya artisnya siapa misalnya nyoman warte ya pasti udah terkenal pasti mahal ya beda dengan yang baru aman misalnya dan keempat ini menarik sekarang itu banyak orang kepingin denger ceritanya jadi kadang-kadang kita jual barang bukan barangnya tapi cerita di belakangnya itu gimana ya contohnya misalnya perempuan beli handbag ada handbag yang disini ya tapi kenapa orang beli Hermes yang ratusan juta malah miliaran ya itu cerita generasi bagaimana dia bikinnya bagaimana sulitnya ininya itu jadi di dalam produk hati-hati cerita itu sangat-sangat penting the story kadang-kadang mereka jual story-nya lebih penting daripada produknya sendiri ya yang berikutnya adalah bagaimana membuat orang tertarik terhadap produk itu ya kan nah disini kita harus polarize jadi manusia itu diciptakan berbeda-beda produk itu juga gak mungkin kita bisa bikin satu produk yang bisa diterima semua orang gak mungkin jadi kita harus tahu target market kita atraktifnya siapa yang kita mau kebetulan disini misalnya contohnya ya kalau lukisan kan banyak yang serius ada yang abstrak tapi di NFT lukisan ini banyak yang katun-katun karakter gitu kebetulan orang suka yang begitu saat ini besok saya gak tahu mungkin bisa bisa berubah mungkin ya karena peminatnya yang lebih mudah mereka suka yang lucu-lucu yang cute gitu ya yang keempat yaitu kolektornya siapa gitu loh ya kan kalau kolektornya misalnya sudah di koleksi oleh museum moma langsung naik harga di koleksi oleh Elon Musk baru sering kejadian kan begitu Elon Musk beli harga naik nah itu juga disini dan tentu timnya tim marketing tim apa-nya itu sangat berpengarung jadi nah NFT ini bahwa kaget gak ada digital yang laku satu triliun pernah dengar gak yang BIPOM yang 5000 days jadi ceritanya dia itu desainer terkenal tiap hari dia ambil satu foto atau apa safe setiap hari safe selama 5000 hari nah itulah menjadi satu karya ya nah tadi cerita apa Gozali sebenarnya Gozali mengambil ide ini dia ini 5000 day setiap hari satu karya dimasukin kalau Gozali setiap hari ambil satu selfie tapi cuman 100 hari nah sebenarnya meng-copy konsep ya bukan meng-copy lah istilahnya mengikuti konsep itu sehingga orang menghargai karya ini pertama memang dia masuk pertama awal masih FOMO kedua orang menghargai 5000 hari tiap hari pekerja konsisten yang kedua ya karena dia jadi terkenal laku satu triliun nah yang lain juga jadi mahal bisa 28 padahal itu lukisan biasa kalau saya lihat tidak terlalu istimewa tapi karena namanya BIPO sudah terkenal yang lain juga ikut terkenal atau CryptoPunk CryptoPunk itu lucu kayak monyet gitu ya tau lah ya tau ya nanti coba google CryptoPunk itu bisa sampai 11 juta jadi berapa itu kira-kira hampir 200 miliar satu digital kayak monyet gitu loh ya nah ada lagi yang lucu ini ini semacam kritik klik and save klik and save jadi dia itu istilahnya mengkritik atau mengapa semacam apa itu NFT ini bisa klik and save kok kok dibayar tapi ternyata karya itu lakunya 7 juta US dollar jadi mungkin saya singkat saja sampai disini apa yang saya presentasikan tapi saya membuka untuk tanya jawab mengenai NFT atau yang relevan silahkan oke oke selesai selamat menikmati